Intro Nah Bang Misa di rumah, coba kalian bayangkan kalau lagi lapar banget, panas-panas gini, perut lagi kosong, enak banget kalau kita makan soto tadi yang isinya, ada babat, ada paru, ada kikil, itu enak banget, contohnya disini kita punya banyak makanan yang bisa kita coba ya. Nah disini ada sate usus nih, siapa yang suka sate usus? Penonton ada yang suka? Ada yang mau? Boleh Mbak? Bubur enak pakai bubur. Bubur enak juga. Mbak? Tolong jangan dihabisin ya. Oh iya, disisain. Si sayang buat aku juga ya. Si sayang buat Mbak Intan sama-sama. Nasinya masih banyak lihat nih, nasinya masih banyak. Nasinya masih banyak. Dan gak kalah enaknya adalah paru yang digoreng kayak gini, lihat nih. Enak banget. Ini pakai nasi juga enak banget. Mbak Intan. Nami banget ya. Maaf saya lupa memperkelakakan dalam tamu pada hari ini. Ya disini udah ada Mbak Intan. Intan, Mbak Intan. Sorry Mbak Intan, aku tuh kalau udah ngeliat kayak gini udah gak bisa lagi nahan diri. Harus makan juga. Pasti harus yang kriuk-kriuk ini enak ya. Bener enak banget, cobain deh yang ini Mbak Intan. Ini favorit aku juga loh sebenernya. Ini paru emang enak banget. Dan coba rasanya ya. Gurih. Ini kita semacam. Oke sampe. Dalam itu kayak kriuk-kriuk. Makan pakai nasi yang lembut, putih, mengepul, hangat kayak gini. Mbak Intan kok gak makan sih dong? Gak ada duanya deh. Iya makan juga ya. Sorry tadi ada yang ngecas, gue liat tadi di ujung sana. Kan ada penonton ada yang ngecas, gue liat. Mau juga gak? Makasih deh nih. Tadi soalnya kelihatannya agak ngiler soalnya mukanya. Makan, makan. Banyak banget lagi coba makan deh. Sama-sama gue makannya tuh. Gak gue racunin. Itu enak. Kayak tadi ya. Lihat nih. Mukanya tuh takut tapi mau. Iya kan? Orang hampir semua juga gitu sama kayak saya. Tau kalau ini jelek. Tapi kita susah untuk menahan godaan ini. Tapi emang sebenernya jelek itu dokter Vito. Boleh gak sih dimakan? Pertanyaan bagus. Kita harus undang juga langsung dokter spesialis gisi klinik. Dokter Jualita Surapsari. Halo. Halo. Langsung aja nih. Mengenai tadi ini. Mengenai jerawan-jerawan ini. Yang menjadi favorit mungkin sebagian besar orang di Indonesia. Kita mau lihat mitos dan fakta yang berada di masyarakat berikut ini. Katanya kalau makan jerawan ini mengandung merkuri katanya. Merkuri tuh planet ya. Oke. Jadi memang ada banyak berita yang menyebutkan bahwa jerawan termasuk juga dagingnya. Itu dia mengandung logam-logam berat. Seperti merkuri, kadmium, kemudian timbal atau lid. Nah, tapi sebetulnya semua makanan-makanan yang dikonsumsi itu seharusnya melewati berbagai proses dulu kan. Termasuk juga ketika proses ternaknya. Nah, di Indonesia itu sebetulnya sudah diatur oleh Kementerian Pertanian bagaimana untuk bisa mendapatkan hewan ternak yang memang kualitasnya bagus gitu. Karena sebetulnya logam-logam berat tadi itu terdapat di dalam jerawan dan daging karena dia ada polusi. Polusi ya? Jadi bukan, misalnya sapinya makan logam gitu kan? Enggak. Iya, biasanya karena polusi yang dihirup gitu. Oke, jadi bukan salah sapinya berarti ya. Dokter Zila udah mulai takut tau tadi dia pikir sapinya makan besi misalnya gitu. Jadi sejauh kita belinya daging dan juga jerawan ini di tempat yang memang terpercaya seharusnya kemungkinan adanya logam berat tadi diminimalisir gitu. Jadi bagaimana di ternaknya kalau gitu dok ya? Oh, oke. Oke, mitos berikutnya nih dok. Katanya jerawan ini menyebabkan sakit pinggang, encok, dan juga asam urat. Betul atau tidak dok? Tunggu-tung, emang benar? Ada gitu yang pernah ngerasa abis makan kikil gitu, lantas jadi sakit pinggang. Sambil kayang kali ya makannya ya, jadi sakit pinggang. Oke, kalau asam urat memang betul. Karena di dalam jerawan ini dia mengandung namanya asam amino purin. Purin itu kalau dipecah di dalam tubuh dia menjadi asam urat tadi. Nah, si asam urat ini kalau dia membentuk kristal, kemudian dia menumpuk di saluran kencing dan juga di ginjal. Hal, ketika dia menimbulkan serangan bisa ada keluhan sakit pinggang. Yang kita sebut kolik gitu kan. Dok, ini Mbak Intan kesukaannya makan jerawan tuh. Makanya mulai keringat dingin barusan. Iya, aku mulai dengetkan ya dok nih. Karena kan aku ini orang Sunda ya. Kayaknya kan enak tuh dok makan hati ampela ya. Pakai nasi anget, pakai sambil terasis sama lalap. Tidak lonca juga enak. Nah, itu gimana tuh dok? Tidak lonca lagi. Jadi kayak ati sapi, ati ayam itu memang dia kadar purinnya tinggi. Purin itu yang kaitan sama asam urat. Dia termasuk makanan yang sangat tinggi purin gitu. Nah, terus sesekali boleh dong dok tetap ngeleng. Biar boleh malas sesekali. Tetap bisa dikonsumsi sebetulnya. Tapi, lihat rekomendasinya lagi. Sebetulnya, kapan kita boleh, seberapa banyak kita boleh konsumsi daging dan juga produk jerawan ini. Sebetulnya untuk daging merah itu yang direkomendasikan untuk kesehatan kita, itu maksimal cuma 1-2 servings per minggu. Per minggu tuh ya? Per minggu ya? Per minggu. Tidak bisa ditawar lagi ya? Nah, satu sajiannya itu besarnya hanya kira-kira satu kotak korek api. Aduh, kejahat gue tadi ini. Itu kalau untuk daging merah, bukan untuk jerawan. Kalau jerawan sampai saat ini sih belum ada rekomendasinya. Seberapa sih seharusnya yang kita bisa konsumsi? Jadi, segini disimpan buat seminggu nih ya? Ini kira-kira hanya untuk sekitar satu minggu ya? Mana tahan? Coba, ada yang tahan nggak? Enggak. Enggak mungkin tahan kalau begini. Padahal buat kesehatan ya. Tapi kayaknya nih, di mulut beda ya rasanya ya. Mitos berikutnya nih dok. Ini yang paling ditakuti nih. Mbak, mungkin pernah dengar juga nggak? Kalau misalnya jerawan ini menyebabkan jerawat. Nah, itu pernah dengar juga sih. Ini orang yang paling takut nih. Kalau misalkan dibilang jerawan ini bisa bikin serangan jantung misalnya. Atau struk kayaknya orang, ah masih jauh lah kok masih muda. Kalau jerawat, aduh jangan sampai jerawat. Nggak makan jerawat kan? Ini paling menakutkan ya dokter Vito. Ini ada betulnya, karena bagaimana timbulnya jerawat salah satu faktor resikonya kan juga kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang ya kan, nutrisinya. Nah, si jerawan ini dia itu kan tinggi asam lemak jenuh. Kalau kita konsumsi berlebihan, akibatnya menyebabkan diet kita tidak seimbang. Bisa memicu timbulnya jerawat juga. Oke, berarti ini bukan mitos tapi fakta ya dokter? Fakta juga. Fakta. Hati-hati yang bukan makan jerawan. Jerawat muncul ya. Ini ada hati-hati banget ya. Oke. Jerawan membuat kulit wajah menjadi lebih gelap dan kusam. Betul atau tidak itu dokter? Secara umum, sama seperti tadi timbulnya jerawat dan lain-lain. Kalau kita konsumsi lemak jenduhnya ini terlalu banyak dalam diet kita sehari-hari, pasti membuat badan kita dan kulit kita pun terlihat tidak cerah juga. Orang yang jarang makan buah dan sayur, biasanya kulit mukanya dan kulit badannya tidak cerah kan? Apalagi kalau dia konsumsi banyak asam lemak jenduh dari jerawan-jerawan ini. Tapi kalau misalnya makan jerawan tapi makan sayur, makan buah. Ini Mbak Ida ini nawar, maksudnya nawar nih. Tentang ada kelakanan gini ya. Maksudnya mau nawar lagi. Boleh? Boleh? Kalau jerawannya tidak setiap hari, tidak apa-apa. Karena gini, jangan sampai kita bilang, dok berarti kalau gitu makan jerawan, diimbangin sama sayur dan buah, aman dong. Ya enggak juga, kalau dilakukan setiap hari dan ditimbun akhirnya kan sama aja. Oke, tetap ya seminggu sekali. Nah, sekarang itu orang lebih takut bukan makan jerawan, tapi orang lebih takut makan nasi. Coba lihat deh di makanan, aduh aku nggak makan nasi deh, tapi jerawannya makan. Banyak makan jerawannya, karena itu mereka pikir bahwa ini bisa membuat energi juga buat dia. Ya, jadi memang banyak sekarang beredarkan diet-diet yang dia tanpa nasi, tanpa carbohydrate. Memang betul. Dia membuat kita lebih cepat terlihat kurus dari luar. Tapi kalau kemudian, karena nasinya banyak dikurangi atau bahkan tidak dikonsumsi, dan jadi memakan makanan yang tinggi lemak, kita perlu cek juga. Jangan-jangan kadar kolesterol dalam darahnya meningkat. Iya, benar. Gitu, jangan sampai bagus di luar, tapi di dalamnya kacau. Jangan sampai kurus, kelihatannya ideal, tapi di dalamnya sebenarnya 5 tahun atau 10 tahun ke depannya ya. Betul, betul. Karena kita maunya sehatnya kan sepanjang umur, kan? Sepanjang umur, betul, betul. Nah, jadi nggak boleh tuh. Aduh, dengan sangat terpaksa, aku juga mengakui bahwa emang itu benar. Emang kolesterol itu menyebabkan kolesterol naik kalau jerawan itu tadi ya. Makan jerawan menyebabkan kolesterol naik. Jadi aku merasa memang orang yang kurus belum bentuk dia lantas sehat. Jadi targetnya sebenarnya orang yang gemuk dan itu bukan takut menjadi gemuk, tapi sebenarnya dia mau tetap sehat sebenarnya. Ya, menjadi langsing itu bonusnya aja. Betul, betul. Kita masih punya pembahasan mengenai mitos dan fakta. Apakah sekarang gini nih, jujur aja deh, kita semua senang makan jerawan. Ya, sebagian besar orang lah ya, termasuk saya sendiri. Nah, bagaimana caranya kita ingin tetap menikmati jerawan, tapi dengan cara yang lebih sehat? Kita mau kasih tau caranya, bagaimana caranya kalau masih ingin makan jerawan itu, tapi dengan cara yang lebih aman. Sekarang kita bahas yang lain dulu. Ya, itu mitos dan fakta. Katanya jerawan itu makanan yang istimewa di beberapa daerah. Khususnya di Indonesia sebenarnya banyak juga. Kalau Mbak Intan, ada nggak punya pengalaman? Pasti punya lah ya. Apalagi orang Sunda pasti biasanya suka banget nih makan jerawan. Nggak usah dunia lah. Tambah goreng kentang aja pasti pakai ati, ya nggak? Kalau nggak pakai ati kurang sedap ya. Aduh, jadi pengen banget. Iya kan, jadi kayak semacam ya makanan yang normal kesannya ya di kita ini ya, gitu gimana tuh? Ya bener, memang di beberapa negara makanan-makanan jerawan ini dia dianggap sebagai makanan yang istimewa. Gitu. Nah, cuma kembali lagi, seberapa boleh kita konsumsi, ya kan? Tadi udah dibahas, paling tidak, paling banyak satu kali seminggu dan satu sampai dua porsi saja. Ini masih nggak bisa ditawar ya, satu kali seminggu ya? Nggak, tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar, gitu. Oke, dokter, mau tau nggak favorit aku makanan yang apa? Apa tuh? Aku tuh suka banget gulai otak. Hmm, oke. Saya ada satu fakta menarik tentang otak. Jadi, berhubung dengan otak nih dokter Jualita. Ada mitos atau fakta yang mengatakan bahwa otak sapi mengandung protein dan lemak yang sehat. Betul gak sih dokter? Karena otak kali ya isinya ya. Karena otaknya jadi lebih bright gitu, misalnya. Jadi, otak adalah jerawan yang paling tinggi lemaknya, kadar lemaknya. Dan paling tinggi kolesterolnya. Jadi, satu porsi otak sapi itu kira-kira 65 gram lah gitu ya, satu porsi otak sapi. Itu kolesterolnya sama dengan kita mengkonsumsi kolesterol dari 10 butir kuning telur ayam. Oh my God, itu banyak sekali. Gitu, jadi 100 gram otak sapi itu kolesterolnya sampai 3000 loh. Sedangkan kita cuma boleh sekitar 200 sampai 300 miligram per hari. Oke, berarti itu satu otaknya harus kita bagi ke 12 orang gitu. Bener, boleh juga tuh. Akhirnya kecil-kecil kan? Jadi, kalau makan otak itu dibagi ya? Oke dibagi. Ya, jadi yang paling tinggi lemak itu otak, kemudian lidah, itu dia tinggi kolesterol. Jadi, kalau berbicara tentang gorengan, yang pertama lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi. Yang ketiga purin. Purin kalau dipecah di dalam tubuh kan jadi asam urat. Asam urat itu ya, yang sering bikin pegel-pegel, sakit-sakit tulang. Tadi kita ingat ya, bahwa Mbak Entan itu sebenarnya, sebagai orang Sunda, pas Sundanya suka makan jerawan. Nah, tapi beruntung sekali sebenarnya. Mbak Entan, karena Mbak Entan ini pasti harusnya senang makan sayur-sayuran. Seperti yang ada di hadapan kita ini sekarang. Nah, lihat ini. Nah, berarti kalau misalnya makan sayur, makan buah-buahan, terus diselingi makan jerawan sedikit gitu. Boleh ya? Nah, lihat ini sayur depan. Boleh, masih ada yang nawar ya. Ya, berharap boleh ya gitu ya. Mas ada yang nawar. Jadi, memang betul serat di dalam sayuran dan buah ini, dia bisa sedikit menurunkan penyerapan lemak dari makanan. Tapi, jangan artinya bahwa dia benar-benar bisa ngeblok penyerapan lemak. Enggak, cuma sedikit gitu. Jadi, kalau mau mengkonsumsi makanan-makanan ini, tetap dengan menu yang seimbang. Ada piring makan, kemudian setengahnya itu kita isi dengan sayur dan buah. Nah, harapannya adalah serat dari sayuran buah ini akan menghalangi proses penyerapan lemak dari makanan. Oke. Gitu. Eh, lo mau menetralisir dulu tadi. Menetralisir di parut ya. Gitu, dan ingat juga bahwa jerawan ini, ketika dia diolah, biasanya kan tambah santan. Iya kan? Tambah santan, minyaknya juga banyak. Jadi, jarang kan ada babat kukus. Gak ada kan? Otak kukus. Iya, otak kukus gak ada. Dia biasanya dicampur dengan santan. Oke, kalau Mbak Itan sendiri gimana? Masih ingin mengkonsumsi jerawan setelah tahu semua ini? Ada mengerikan sih ya. Terutama yang gula otak sapi itu ya. Kalau tadi faktanya tuh ngagetin banget ya. Jadi, mungkin ya harus mengurangi. Karena kan tadi kalau dokter bilang apa? Investasi jangga panjang kita ya. Betul, betul. Kesehatan ya. Ya, dicoba deh. Karena kalau udah sakit berat juga nanti, akhirnya mungkin gak bisa lagi mengkonsumsi ini. Iya. Jadi, kalau masih ingin menikmati dengan batas yang wajar, dari sekarang harus di eman-eman, sayang-sayang gitu ya. Oke, jadi sekarang mengenai jerawan ini ya. Tadi, kapan kita boleh menikmati jerawan ini tanpa mungkin ya merasa bersalah yang terlalu besar ya? Kapan harus kita hindari? Oke. Untuk orang yang punya kadar kolesterol tinggi dalam darah, sudah pasti jerawan ini harus dipantang. Gak boleh sama sekali nih. Seminggu sekali juga gak boleh. Kalau saya tidak anjurkan. Oke. Karena untuk orang yang memang sudah kolesterol tinggi, dia hanya bisa mengkonsumsi kolesterol dalam satu hari itu 200 mg. Sedangkan kolesterol yang ada di dalam hati, kemudian di paru, di babat, itu dia kadar kolesterolnya 200-300 mg. Jadi kan udah melampaui batas hariannya dia gitu. Yang kedua, orang dengan asam urat tinggi. Asam urat tinggi berarti dia harus membatasi konsumsi purin dari jerawan-jerawan ini. Jadi orang yang tinggi asam urat juga tidak boleh makan makanan jerawan. Gitu. Tapi kalau ternyata kolesterolnya normal, asam uratnya juga normal, masih boleh citing sedikit-sedikit lah. Satu minggu sekali. Tapi jangan jadi sering ya. Betul. Berarti masih boleh nih kita sedikit-sedikit. Tapi jangan satu kali seminggu. Diliatin. Apa hari ini makan hati, besok makan babat. Oh, makan parungga. Makan hati jadi kurus nanti kalau makan hati kebanyakan ya. Oke. Ya, terima kasih Dr. Jualita. Sebenarnya kita udah tau sekarang kalau makan itu bukan benar-benar gak boleh sama sekali. Sekali-sekali boleh kita nikmatin. Ya. Terima kasih.